Ini kita hangatkan ya, so ini jangan ditinggal karena susu itu cepat sekali jadi panas ya. Oke, nah ini udah mulai agak berasap, kita campurkan. Oke, waffle Belgia itu dia lebih pinggirnya renyah, dalemnya empuk. Yang membuat dia menjadi empuk adalah satu bahan yang membuatnya menjadi mengembang. Ada yang pakai baking powder, tapi yang asli itu menggunakan ragi. Jadi raginya juga dijual. Ini adalah ragi krim instan. Jadi kita membutuhkan satu kantok ragi instan ini, yang kita campurkan di susu. Nah susu saya ini baru keluar dari dingin, saya bawa cool box jadi agak dingin. Harus kita hangatkan, karena kalau ragi dicampurkan ke susu dingin dia nggak akan berefek. So, 500 ml susu, setengah liter susu. Ini kita hangatkan ya, so ini jangan ditinggal karena susu itu cepat sekali jadi panas ya. Oke, nah ini udah mulai agak berasap. Kita campurkan raginya ke dalamnya, satu kantong aja, standar. Ukurannya biasanya standar yang dijual di pasar swalayan ya. So, raginya kita campurkan, aduk-aduk dan ini kita diamkan saja dan aromanya udah mulai berasa seperti roti. Kemudian saya mau memisahkan kuning dari putihnya telur. So, 4 butir telur. Putih telurnya kita sisihkan dulu, karena baru akan kita kocok terakhir dan kita campur terakhir. Oke, kemudian dengan tangan kita kocok putih telurnya dengan 1 sendok makan gula. Dan ini kita kocok kemudian kita tambahkan susu yang tadi dihangatkan sambil terus dikocok. Sip! Nah, anda lihat busanya itu luar biasa sekali. Oke, kemudian. Sebenarnya di sini ada mentega, seperti yang saya bilang boleh butter, boleh margarin. Dan 6. Oke, api kecil aja. 75 gram. Oke, kemudian tepungnya tadi, 2,5 mangkok atau kurang lebih 350 gram. Kita kasih sedikit garam, kurang lebih setengah sendok teh. So, cukup. Aduk. Lalu sedikit-sedikit kita masukkan. Tambahkan tepungnya. Oke, dan ini kita aduk. Aduk sambil kocok ya. Pastikan bahwa tidak ada gumpalan-gumpalan tepung sama sekali. Dan supaya aromanya jadi luar biasa, jangan lupa kita pakai rosalat gula-gula, handshake vanila. So, kurang lebih setengah tepung sama sekali. So. Kemudian, oke menteganya. Sengaja saya pelan-pelan lelehkannya, saya enggak mau pakai api besar. Sengaja saya.